Kami diberikan amanah dari Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Sugiyanto untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait permasalahan yang selama ini masih dihadapi oleh radiografer pada saat melakukan registrasi maupun deregistrasi. Jadi paparan ini nanti akan bersifat umum baik untuk radiografer yang melakukan perpanjangan maupun bagi radiografer baru yang dinyatakan lulus dari UKOMNAS, dari institusi pendidikan dan akan mengurus STR untuk pertama kalinya. Kami mulai dulu untuk perpanjangan STR atau untuk re-registrasi di mana kita ketahui pertama untuk hari telah menetapkan kewajiban bagi anggota yang akan melaksanakan perpanjangan STR berupa pengumpulan 25 SKP. Dan saat ini alhamdulillah sudah difasilitasi berupa web CPD online, aplikasi CPD online atau sistem informasi portfolio yang juga sudah terbentuk komisi maupun tim verifikatornya baik di level pusat maupun di daerah. Nah, yang pertama ada permasalahan atau yang kita anggap poin yang menyebabkan permohonan dari anggota itu kita nyatakan ditolak atau dimohon untuk diperbaiki bukan ditolak ya, kalau ini adalah perbaikan sifatnya adalah untuk perbaikan yang pertama adalah surat keterangan sehat ini yang tidak tercantum untuk keperluan perpanjangan STR atau surat keterangan sehatnya bukan berasal dari dokter yang memiliki SCP jadi kalau yang ini misalkan beberapa sejawat radiografer masih menyantumkan surat keterangan sehat yang belum eksplisif tertulis di situ keperluannya untuk perpanjangan STR bahkan kadang-kadang ada juga yang mengajukan surat keterangan sehat untuk keperluan yang lain misalkan CPNS dan seterusnya jadi otomatis akan diminta untuk diperbaiki kemudian yang kedua ini surat keterangan sehat yang bukan berasal dari dokter yang memiliki SCP atau keterangan tidak jelas seperti ini jadi gambarnya atau mungkin fotonya kalau masih ngeblur ya jadi mohon dicek kembali kalau menggunakan foto atau kamera digital dipastikan gambarnya fokus sehingga tulisannya bisa terbaca dengan baik selanjutnya yang terkait dengan sistem portfolio SKP online atau CPD online ini ternyata karena kita sudah menggunakan sistem tersebut maka wajib bagi setiap anggota untuk mendaftar bisa menghubungi ke pengcap masing-masing kemudian membuat akun dan nanti setelah membuat akun bisa melengkapi perolehan SKP selama 5 tahun jadi outputnya adalah berupa surat rekomendasi nah ternyata masih ada radiografer yang mengajukan rekomendasi itu dari pengcapnya atau dari pengdanya jadi yang benar adalah untuk rekomendasi untuk rekomendasi perpanjangan SKP ini ditandatangani oleh ketua umum dan diperoleh melalui aplikasi CPD online setelah melengkapi 25 SKP nah ini adalah format maaf ini masih sama ada juga kesalahannya seperti ini yaitu yang diminta adalah surat rekomendasi profesi namun ternyata yang dilampirkan justru surat pernyataan mematuhi edika jadi salah pilih file mungkin bisa dikelola bisa di manage filenya diberi nama di rename seperti itu dengan nama file yang jelas sehingga akan mudah untuk pada saat penguploadannya mungkin karena nama file-nya sama atau mungkin pakai nama saja jadi pakai nama yang bersangkutan jadi tidak eksplisit tersantum itu dokumen apa jadi kalau kasus seperti ini yang diminta surat rekomendasi profesi namun yang di upload surat mematuhi edika ada juga yang seperti itu jadi nanti akan dikembalikan untuk diperbaiki kemudian yang selanjutnya adalah kami mencarankan kepada para anggota karena setiap anggota ini sudah membuat kartu tanda anggota pari baik yang radiografer lama maupun radiografer yang lulusan baru karena nantinya yang pertama adalah akan terdata atau akan terdaftar sebagai radiografer Indonesia adalah bukti sahnya secara hukum adalah memiliki KTA pari nah pada saat pengurusan KTA pari itu pasti anggota akan diminta untuk mengupload foto dengan mengenakan jas pari sebagaimana diamanahkan dalam adik ART bahwa sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap profesi dan juga sebagai bentuk identitas kita sebagai radiografer Indonesia maka di dalam KTA pari wajib mengenakan jas pari dan di belakangnya menggunakan background merah jadi kami sekarang kan karena pasti sudah memiliki file KTA dan itu pun kalau hilang filenya kan bisa dicek di web siap pari bisa di klik kanan bisa di save as image-nya bisa kita upload untuk pengurusan STR jadi kami harapkan untuk foto resminya menggunakan foto jas pari dan backgroundnya adalah merah nah kemudian ada juga yang memberikan pilihan kompetensi yang tidak sesuai jadi harap dipastikan dengan ijazahnya masing-masing untuk saat ini pendidikan radiografer yang ada adalah level diploma 3 dan diploma 4 untuk level diploma 3 adalah ahli matiah radiografi sedangkan untuk level diploma 4 nanti pilihannya yang ada di sistem adalah sarjana terapan teknologi radiologi pencitraan atau sarjana terapan teknik radiologi jadi menyesuaikan ijazahnya yang jelas belum ada saat ini pilihan profesi radiografer karena level profesi nanti level 7 KKMI kalau D3 level 5 kalau D4 level 6 KKMI dan saat ini kita belum memiliki level pendidikan profesi jadi kompetensi pilihannya opsinya cuma ada 2 tinggal D3 alimati radiografi atau pilihan sarjana terapan ini yang harap disesuaikan atau diperhatikan oleh para pemohon selanjutnya ada juga yang salah memilih menu yang salah memilih menu ini misalkan ada pemohon yang memilih menu RPL kalau Anda memilih menu RPL nanti SPRnya hanya akan berlaku selama 1 tahun karena memang untuk settingannya RPL ini hanya sementara hanya berlaku untuk 1 tahun dan di radiografer kita tidak memiliki jalur RPL jadi pilihannya hanya ada 2 untuk yang berpanjangan dan untuk review cover yang registrasi baru nah untuk level yang perpanjangan itu ada 2 jenis yaitu yang perpanjangan atau yang untuk naik level yang registrasi ulang untuk yang registrasi ulang itu ada 2 yang pertama yang perpanjangan dengan mengumpulkan 25 SKP atau yang memiliki jalur naik level kalau naik level maka sifatnya adalah bagi yang telah selesai menempuh pendidikan lanjutan dari diploma 3 ke diploma 4 maka yang bersangkutan bisa mengajukan naik level dengan mengupload serkom dan ijazah diploma 4 selanjutnya ada juga yang tidak mengupload scan STR asli jadi untuk memastikan Bapak Ibu harap mengupload scan STR asli karena harapan kami disini para pemohon adalah benar-benar dokumennya adalah dokumen yang valid dokumen yang soheh seperti itu dan untuk STR lama kalaupun tidak STR asli sebaiknya ada legalisir dari dinas kesehatan setempat karena biasanya juga untuk keperluan apa administrasi ada juga yang menyaratkan STR ini harus dilegalisir oleh DINCAS setempat jadi untuk yang di upload juga sebaiknya yang STR asli atau legalisir dari DINCAS nah kemudian kami mendapati juga permasalahan lain yang dialami oleh pemohon re-registrasi yaitu misalkan adanya ketidaksesuaian data lama dengan pengajuan yang didaftarkan ya jadi ini memang bisa dilakukan koreksi tapi mengharus dilakukan form perbaikan seperti itu untuk pengubahan data kemudian nomor surat rekomendasi kadang-kadang tidak dituliskan ya nomor surat rekomendasi nantikan kami perlihatkan di slide berikutnya dan itu wajib ditulis di form isian yang ada di menu entry data di web KTKI selanjutnya ada juga pemohon yang mencatumkan surat keterangan sehat ini yang sudah lebih dari 6 bulan atau expired tadi ditekankan oleh Bu Aos bahwa untuk ketentuannya surat keterangan sehat sebaiknya maksimal 3 bulan jadi sebaiknya diperbaiki atau dibuat surat keterangan sehat yang terbaru untuk memastikan agar proses bapak ibu pengajuan XR ini tidak tertunda kemudian dokumen yang tidak lengkap mungkin pada saat penguploadan ada yang keliru atau yang tidak dilengkapi dan saran dari validator ini tidak diperhatikan oleh para pemohon ini yang menyebabkan dirasakan lama ternyata yang bersangkutan tidak mengecek ke email ternyata di email sudah ada notifikasi atau informasi bahwa dokumennya ada yang kurang di apa misalkan jadi saran yang dari validator itu harap dipenuhi agar prosesnya bisa segera dilanjutkan ini juga sama intinya adalah karena mungkin pemohon tidak paham dengan rekomendasi dari validator artinya dia tinggal mengecekkan lagi padahal seharusnya dia merbaiki dulu datanya datanya itu dilengkapi atau dokumennya itu yang salah harus diperbaiki baru dilanjutkan untuk proses selanjutnya nah sekarang akan kami sampaikan kalau yang tadi adalah untuk para radiografer yang sudah memiliki STR baik yang akan naik level maupun yang berpanjangan dengan mekanisme pengumpulan SKP nah untuk yang poin selanjutnya ini mohon perhatian bagi para bapak ibu yang ada di institusi pendidikan untuk bisa menyampaikan kepada lulusannya yang tahun ini juga akan melakukan hukum besok periode Agustus ini tanggal 8 sampai 10 ada yang melaksanakan hukum sejumlah 325 mahasiswa dari sekitar 12 institusi yang akan melaksanakan hukum pada periode Agustus ini maka setelah mereka dinyatakan lulus dan mendapatkan SERCOM maka dilanjutkan dengan proses pengajuan STR baru atau yang disebut dengan registrasi nah untuk lulusan baru terkadang mungkin karena selama ini belum disosialiskan juga jadi kami mengimbau di sini agar mereka mengurus KTA PARI untuk lulusan baru tetap dapat mengurus KTA PARI sebagai data bis atau pencatatan sebagai anggota PARI dimana untuk data kota tempat bekerja itu dapat diisi dengan domicili masing-masing lulusan masing-masing lulusan baru dia bisa menuliskan disitu data kota tempat dia tinggal sebagai kota tempat dia bekerja karena memang saat ini posisi belum bekerja yang penting data itu bisa kita entry dulu nanti pada saat beliau sudah bekerja nanti bisa melakukan updating data nah jadi masih ada beberapa pemohon yang mengupload foto dengan jas almamater atau mungkin dengan background yang tidak sesuai dengan ketentuan jadi data tersebut akan kami kembalikan untuk diperbaiki selanjutnya ada juga yang salah mengupload sumpah profesi kami tekankan bahwa untuk sumpah profesi mekanismenya adalah dengan menghubungi penggda masing-masing penggda pari setempat nanti yang mahasiswa yang mengucapkan sumpah akan diberikan sertifikat atau diagam sumpah profesi atau selat sumpah profesi dari penggda dan itu sudah berjalan sampai saat ini tapi terkadang ada juga yang seperti yang kita lihat disini ternyata yang bersangkutan justru malah belum mencantumkan tanda tangan jadi mohon nanti di institusi cek-recek kembali pada saat pelaksanaan sumpah profesi pastikan yang bersangkutan sudah menandatangani surat sumpah profesi jadi kadang-kadang ada yang terlewat seperti ini kemudian ada juga yang salah mengupload surat pernyataan sumpah profesinya tapi yang diapload adalah etika profesi jadi kami ulangi untuk surat sumpah profesi ini institusi pendidikan bisa mengontak pari pengda setempat untuk dilaksanakan upacara angkat sumpah biasanya digabungkan dengan ceremoni pemlepasan lulusan jadi sekalian dilepas lulusannya selaligus dilakukan angkat sumpah profesi dan nanti dari pengda yang akan mengeluarkan surat sumpah profesi atas nama ketua umum pari nah ini juga masih ada sumpah profesi tapi disini yang diapus adalah rekomendasi dari parinya jadi masih keliru pastikan kalau yang sumpah profesi adalah bentuknya seperti catelikat sumpah profesi nah yang ketiga tadi masih sama yang seperti di pemohon yang registrasi ulang ini ada yang mencantumkan dari dokter yang tidak beresipi atau keterangannya bukan untuk permohonan str jadi dipastikan ada perihalnya tertulis disitu bunyinya adalah untuk pengajuan str baru untuk yang radiographer yang lulusan baru kemudian ada juga yang pada saat kita minta untuk mengupload sertifikat kompetensi ternyata yang diupload adalah hijasa mungkin disini perlu diingat kembali baik repala pengelola maupun para radikal berbaru saat mereka wisuda mereka yang untuk tahun ini berarti mereka akan menerima dua dokumen yang pertama adalah hijasa yang kedua adalah sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi kalau sertifikat kompetensi ini nanti yang ditanda tangani oleh ketua umum pari dan pimpinan dari institusi pendidikan itu sertifikat kompetensi sedangkan hijasa ditanda tangani hanya oleh pihak pendidikan ada beberapa yang salah disini mengupload yang diminta sertifikat kompetensi namun yang diupload adalah hijasa kemudian disini perulusan baru juga menandatangani surat pernyataan mematuhi etika profesi dan wasip ditantangani di atas materai karena ini sudah terintegrasi oleh sistem seperti yang ditampilkan oleh Pak Sugianto tadi Pak Ketum bahwa untuk surat pernyataan mematuhi etika ini sudah bisa didownload di aplikasi siap hari jadi dengan Anda mendaftar ATA maka nanti fiturnya termasuk di dalamnya adalah bisa mendownload surat pernyataan mematuhi etika profesi tinggal diunduh disitu sudah ada datanya kemudian nanti ditulis atau maaf ditulis dilengkapi dengan materai kemudian ditandatangani ini format yang salah nanti akan kami tunjukkan seperti apa surat pernyataan patuh profesi yang saat ini terlaku kemudian ada juga yang tidak menuliskan tempat uji kompetensi dan tanggal uji kompetensi bisa dilihat di serkom Bapak Ibu nanti lulusannya diingatkan untuk mengisi tempat hukumnya di kota apa kemudian tanggal uji kompetensinya tanggal berapa jadi tempat uji kompetensi ini bukan nama perkuruan tinggi tapi cukup nama kota tempat dilakukan uji kompetensi dan tanggal pelaksanaan uji kompetensi kemudian kemudian yang lain tidak menuliskan nomor dan tanggal sertifikat kompetensi kemudian ada yang tidak atau belum memiliki NIR otomatis belum terdaftar sebagai keanggotaan pari serat terang terang sehat lebih dari 6 bulan dokumen tidak lengkap dan saran dari validator tidak diperhatikan mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin terbapat dan semakin tahu jadi secara proses bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah dibahami oleh para anggota nah tadi sudah disampaikan sekilas tentang siap pari jadi aplikasi ini bernama siap pari sistem informasi anggota dan pembayaran pari alamatnya di siap.pari.or.id disitu bagi radiografer baru bisa mengajukan permohonan sebagai anggota pari dengan mengisi atau mendaftar di website siap pari kemudian nanti yang kami minta adalah mengupload foto dengan mengenakan jas pari dan background merah disini mungkin memang perlu radiografer-radiografer baru ini mengenal dengan para pengurus cabang yang ada di wilayahnya masing-masing jadi kalau jas pari mungkin mereka belum punya jadi bisa kontak dengan para pengurus cabang dengan para pengurus pari di sekitarnya untuk meminjam jas pari dan melakukan foto diri kemudian yang perlu di upload adalah hijasah sebagai bukti telah lulus dari pendidikan radiografi kemudian melakukan pengisian data dan klik formulir nanti pemohon akan diberikan tagihan melalui virtual account yang harus dibayarkan dalam tempo 7 hari untuk mendapatkan atau mengaktifkan akun KTA pari nah nantinya setelah dia login di siap hari anda bisa mendownload dan menandatangani surat pernyataan patuh etika profesi seperti ini sudah by system di atas sudah ada nama tempat tanggal lahir nomor anggota atau NIR asal penggitap mana asal penggitap dari mana dan otomatis disini sudah ada kolom berisi materai tinggal di tempel materai dan ditandatangani di sebelah kiri kami cantumkan foto sebagai bukti keabsahan bahwa ini dokumen berasal dari siap pari nah untuk serkom saya kira bapak ibu di institusi pendidikan sudah paham bahwa setelah mereka lulusan ini dinyatakan lulus dalam hukum maka bisa mendapatkan serkom serkom ini akan ditandatangani oleh dua pihak yang pertama adalah dari pihak institusi bapak ibu selaku pimpinan institusi pendidikan yang satu ditandatangani oleh ketua umum pari itu juga di atas ada dua logo logo dari institusi dan logo dari pari dan dokumen ini berasal dari aplikasi ukan narkes atau uji kompetensi nasional yang ada yang dikelola oleh vanitya hukum nas jadi dokumen ini hanya diberikan kepada yang berat menerima juga ada QR code untuk memastikan bahwa serkom ini asli atau palsu ya jadi validator juga akan bisa mengecek apakah serkom ini benar-benar terdaftar di Dikti karena dari sistem dari Dikti juga memberikan web untuk mengecek aslian dari sertifikat kompetensi jadi jangan coba-coba untuk memasukkan data karena juga bidanya bisa menjadi antamannya nanti kemudian untuk prosedur menjadi untuk perpanjangan jadi yang tadi segelas tentang mekanisme untuk pemohon baru seperti itu kemudian ini kalau untuk yang perpanjangan saya ulas kembali jadi minimal ada 25 SKP dan nanti mengupload surat rekomendasi yang ada dari TPD dan lain ini contoh surat rekomendasi perpanjangan STR dari aplikasi sistem informasi portfolio yang di atas ini yang wajib Bapak Ibu tulis di web KTKI pada saat mengisi data jadi nomornya berapa ini yang wajib Bapak Ibu tulis namun seiring dengan progress jadi integrasi dari sistem informasi portfolio ini juga sudah terkoneksi dengan sistem STR jadi nantinya nomor sertifikat atau nomor surat rekomendasi ini otomatis akan tercatat manakala Bapak Ibu sudah menerima atau mendapatkan surat rekomendasi jadi intinya adalah sudah terkoneksi dan tidak perlu memasukkan tapi manakala masih diminta maka tolong dituliskan tetap disini nomor surat rekomendasi perpanjangan STR sekali lagi untuk rekomendasi ditandangani oleh ketua omum pari dari sistem aplikasi CPD online atau SI Portofolio saya kira cukup Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan dengan sinergi yang selamanya sudah terjalin kita semakin ditingkatkan para admin yang ada di pengencap masing-masing terima kasih atas kerjasamanya atas supportnya dukungannya kepada anggota sehingga proses untuk perpanjangan STR ini bisa terbantu dan bagi para validator maupun verifikator SKP di tingkat pengendah dan di pusat kami juga ucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya untuk membantu agar permohonan perpanjangan STR ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu jangan lupa pari memiliki yel-yel kita bersama sejahtera dan mendunia terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.